Lakukan penyemprotan daun pada bagian bawah saja Ya karena yang makan pupuk itu daun bagian bawah Apabila kita melakukan penyemprotan di bagian atas Itu tidak akan fungsi Percuma seperti itu Karena yang mengatur pupuk kemana dia akan lari itu bawah daun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Pada kesempatan kali ini saya main ya ke kebun tetangga Nah ini kebunnya cakep ya Teguh kuning, Teguh sari, sama jember yang dia kembangkan Ya tahap perbaikan lah ya Nah ini ya Widi 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 Pie mas, lagi ngapain mas? Lagi emprot buah Emprot buah pakai apa? Sokor jumbo itu yang bagaimana? Coba Lihat dulu Wadah aslinya mana? Ini wadah aslinya Cuma ini Kita buang Buat sendiri apa gimana? Enggak Dari mana? Toko Toko Mereknya? Sokor jumbo Sokor jumbo Buat buah Supaya? Berangsang buah Tidak lontok Oh gitu Ngeri kali Tuh kebunnya tuh Masya Allah Ya 3 tahun lagi jadilah ya Amin Di salah-salah tanaman kopi Mas Mas Harry ini menanam Cabai ya Cabai rawit Tumpang sari Tumpang sari Tumpang sari Tumpang sari Mantap Mantap Kreatif Target panen Menurut saya Nanti bulan 2 Baru panen mas Ya Belajar dia Tahun lalu Saya udah coba Pertumbuhan Cabai itu Tiga bulan Baru dia mulai belajar Oke Pupuk Susulan gak ini? Oke Nanti Nanti ya Jangan nanti-nanti Nanti ketinggalan Harus segera Menurut Sampean Selalu Memperhatikan Perkembangan kebun saya Ya kan Dari mulai Saya Pegang Nampak sekarang Itu perkembangannya Seperti apa? Banyak perubah Banyak perubahannya ya Dari segi Yang jelas rapi Terus Dari Batang juga Sudah mulai seger Sehat Gak kurus lagi ya Jadi Terurus lah Terurus terawat ya Jadi saksinya Tetangga kebun sendiri Gitu ya Dari Mulai pertama Saya pegang kebun ini Lalu Sampai sekarang Udah Alhamdulillah Perkembangannya luar biasa Dan target saya Tiga tahun lagi Itu jadi kebun Amin Jadi Ya Memuaskan lah Hasilnya Targetnya Di atas Tiga ton Bisa Bisa lebih Sampai enam ton Luas kebunnya Satu hektare Yang pertama Dopingannya Dopingannya pupuk Pupuk Makro Mikro Pupuk daun Pupuk tanah Itu harus terpenuhi Dan sekarang Saya belum Pupuk daun Banyak kerjaan lain Apa nih Kira-kira Rencananya Nanti di bulan Satu Spray Daun Buat Tunas Bahan tahun depan Supaya panjang Cepat panjang Itu Pake Buat sendiri Mas Pake pipis Kelinci Pipis Kelinci Di fermentasi 3 minggu Satu bulan Setelah itu Digunakan Gitu Udah ada sih Stok 5 galon Stok udah ada 5 galon Nanti rencananya Satu jirigen Itu Satu galon Itu buat Semprot daun Yang Empat galon Itu buat Penyemprotan Tanah Ya Bawah Seperti itu Apa tuh Durasi Mas Natural Cepet dikit Ngomongnya Mas Durasi Iyalah Harus Tersepet Sering Sih Ya Main Gimana Kira-kira Bermanfaat Banyak Belajar Amin Mengetahulah Ya Karena Saya sendiri Masih Baru Banget Baru Banget Iya Banyak Belajar Terima kasih Bang Anjar Saya pun Masih Belajar Loh Dan Ya Atau Didak Memahami Nah Ini Sama Tetangga Kebun Harus Akur Itu Kebun Kita Widi Serut Pernya Banyak Yang pertama Rumput Pohon Pelindungan Juga Belum Selesai Terus Kedepannya Nanti Kayaknya Pertengahan Bulan Satu Akhir Bulan Satu Baru Mulai Sortir Perkembangan Tunas Masih Lambat Ngelombang Belum Nyulam Ini Masih Seba Ujung Jauh Jauh Bang Buah Ngelombang Buah Ngelombang Lagi Nyulam Pake El Salsa Atau Liberica Atau Disini Disebutnya Robinson Seperti itu Aprikanya Enggak Itu Ya Mas Ya Enggak Koke Nongkrong Nongkrong Bukat Buat Itu Buat Itu Ya Semprotan Semprotan Strum Mas Ya Hah Lengkol Berarti Ini Modelnya Kayak Strum Ya Berapa Ini 300.000 Cakep Enggak Mas Nyaman Enggak Tui Sekarang Udah Rampung Alhamdulillah Yang Disemprot Bagian Buat Teman Teman Ini Ya Apabila Akan Melakukan Penyemprotan Daun Sebaiknya Lakukan di Pagi hari Dan sore hari Karena Tetap Mata Untuk Daun Memakan Pupuk Itu Pada Pagi Hari Dan Sore Hari Dia Terbuka Lewat Jam 10 Sampai Jam 3 Itu Tertutup Jadi Percuma Kita Melakukan Penyepraian Di Siang Hari Tidak Akan Termakan Oleh Tanaman Ya Itu Yang Pertama Lalu Kemudian Lakukan Penyemprotan Daun Pada Bagian Bawah Saja Ya Karena Yang Makan Pupuk Itu Daun Bagian Bawah Apabila Kita Melakukan Penyepraian Penyemprotan Di Bagian Atas Itu Tidak Akan Fungsi Percuma Seperti Itu Karena Yang Mengatur Pupuk Kemana Dia Akan Lari Itu Bawah Daun Oke Teman Teman Seperti itu Kira-kira Saya Anjarwana Dan Di depan Saya ini Mas Siapa Mas Heri Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi